Agenda lain kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di Australia adalah bertemu dengan para pengusaha Australia. Kepada para pengusaha, Presiden Jokowi memastikan Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Di hadapan para pengusaha Australia di Sydney, selasa pagi, Presiden yang didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Perdagangan Zuki Flihasan, mengembukakan Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan stabilitas ekonomi serta politik yang terjaga merupakan tempat yang paling tepat untuk investasi. Jokowi menyakinkan di bidang hilirisasi industri, Indonesia dan Australia memiliki potensi berintegrasi mengembangkan industri baterai mobil listrik. Indonesia menargetkan produksi baterai mobil listrik dimulai pada tahun depan, serta produksi sebanyak 1 juta mobil listrik. Serta 3,2 juta motor listrik di tahun 2035. Presiden juga menawarkan investasi di ibu kota Nusantara yang berkonsep kota pintar berbasis alam. Untuk bisa bekerjasama dalam membangun kritikal mineral, sampe pun processingnya, dari mulai miningnya sampai itu. Dan ini sangat penting karena litium menjadi kunci daripada salah satu komponen yang membuat baterai. Nah ini menjadi penting sekali. Namun selain itu, mineral lainnya juga yang dimiliki oleh Australia dan juga miliki Indonesia, bagaimana kita bisa melakukan sinersi. Supaya bisa membuat value yang baik untuk Indonesia dan juga untuk Australia. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.